Hai ko friends, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian dapat menggunakan cara seperti ini. Di sini kita tulis ulang dulu kembali. Hai ko friends, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian dapat menggunakan cara seperti ini. Pertama kita tuliskan dulu kembali soalnya. Akar 49 per 121, dikali akar 1,21 per akar 64. Sama dengan, di sini karena akar ini mencangkup penyebut dan pemilangnya, maka penyebut dan pemilangnya kita akarkan. Akar di 49 adalah 7, dan akar di 111 adalah 11. Dikali akar di 1,21 adalah 1,1. Per akar 64, yaitu 8. 7 per 11, dikali 11 per 10, per 8. Sama dengan, kita corek 11 dengan 11. 7 dibagi 10, sama dengan 0,7. 0,7 per 8, Maka terdapatkan 0,0875. Inilah nilai akhirnya. Baiklah, sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.